Sejumlah warga yang mendirikan bangunan di atas tanah milik pemerintah kota Pangkal Pinang di sepanjang pantai pasir padi hanya bisa pasrah. Bagaimana tidak setelah beberapa kali bernegosiasi dan beraudiensi dengan wali kota Pangkal Pinang, Maulan Aklil, terakhir pada tanggal 24 Januari tahun 2022 lalu, ternyata tak membuahkan hasil. Pemerintah kota Pangkal Pinang tetap bersikukuh untuk merobohkan 16 bangunan yang ada di sana. Satu di antaranya, Hana, 56. Warga Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan ini hanya bisa pasrah ketika bangunan yang dirinya tempati bakal dirobohkan oleh pemerintah. Bahkan dirinya mengaku kaget ketika beberapa hari yang lalu rombongan dari Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, kota Pangkal Pinang memasang sepanduk peringatan di depan bangunan miliknya. Hana tak habis pikir bagaimana pemerintah daerah bisa setega itu kepada masyarakatnya. Namanya tanah pemerintah, kita rakyat kecil bisa apa? Kita menurut saja apa kata pemerintah, kita tidak membantah pemerintah. Kata perempuan yang memakai hijab dan baju berwarna krem ini sembari menyusun beberapa barang dagangannya di atas seutas tali kepada bangkapos.com, Jumat, tanggal 25 Maret tahun 2022, pagi. Janda dua orang anak ini mengaku, ia bersama belasan warga lainnya telah sekitar 40 tahun tinggal dan menetap di bangunan yang berdiri di atas aset pemerintah itu. Pada tahun 1980-an, untuk mendirikan bangunan tersebut, masyarakat harus merogoh kocek sendiri hingga puluhan juta rupiah. Zaman itu, Hana dan mantan suaminya memutuskan untuk membangun di sana lantaran diiming-imingi untuk sembari usaha hingga akhirnya mereka setuju. Bahkan dirinya sampai menjual rumah pribadinya untuk membangun bangunan di pesisir pantai pasir padi itu. Awal mula dulu ini masih jalan setapak, dulu disuruh pemerintah bangun mereka yang menentukan modelnya. Bangun ini juga pakai uang pribadi, untuk bangun rumah ini kami sampai jual rumah dan pinjam uang di bank, tutur Hana dengan mata berkaca-kaca. Sejumlah warga yang mendirikan bangunan di atas tanah milik pemerintah kota Pangkal Pinang di sepanjang pantai pasir padi hanya bisa pasrah. Bagaimana tidak setelah beberapa kali bernegosiasi dan beraudiensi dengan wali kota Pangkal Pinang, Maulan Aklil, terakhir pada tanggal 24 Januari tahun 2022 lalu, ternyata tak membuahkan hasil pemerintah kota Pangkal Pinang tetap bersikuku untuk merobohkan 16 bangunan yang ada di sana.